Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah Habdallah, syukran laka ya Allah Salatan wassalamana alaika ya Habiballah Amma ba'dah Bersaah jumpa lagi dengan saya, Julia Kamila Di program kesayangan kita Program Ihwal Jam'iyah Dan kali ini, Bersaah kita akan bahas sebuah tema Kau muda berda'wah Melawan kemiskinan dan kebodohan Yang kita tahu bahwa ini adalah fungsinya juga Dengan hari santri Insya Allah, bila akan datang Ini akan kita segera Menikmati bersama Bagaimana kehebohan, keseruan Hari santri yang setiap tahunnya Senantiasa kita rayakan bersama Dan ini juga ada esensinya Dengan pembahasan kita Yang akan dibahas dengan dua rasumber kita Yang pertama ada K.H. Mas Duki Tuhah, Sekretaris Bacaidu Surabaya Bila tidak mau dipanggil K.H. Maunya dipanggil Pak Haji Segera kita sabah, walaikum Pak Haji Waalaikumsalam, alhamdulillah Ya Allah, alhamdulillah Ini semakin mudah aja kayaknya Memangannya gak patut jadi kiai Jadi santri aja ya Jadi selalu mu'abat muda Dan berikutnya di sebelah kanan Mas Duki Toha Ada Ustaz Muhammad Andri Agustianto LCMH Ini adalah panitia pelaksana Lombadai Hari Santri Nasional PCNU Surabaya Assalamualaikum Mas Andri Waalaikumsalam Wa Rahmatullahi Alhamdulillah baik Membersamai orang mileninya Kayak beliau gimana? Iya Kalau mudah saya pakai celana Kalau mudah Pak Nanya Iya Baik, baik Dari Abah dulu Ini apa ya Momennya kan sesuai juga Beberapa pekan lagi Mas pada Hari Santri Ini bisa disampaikan kepada Universitas TV9 Terkait Hari Santri itu seperti apa? Jadi Kita berterima kasih pada pemerintah Bahwa Ada yang namanya penghargaan yang luar biasa Yang diberikan oleh pemerintah Kepada kaum santri Sekaligus ini kepada para kiai Kepada ulama Yang dengan giginya Memperjuangkan Mempertaruhkan segalanya Untuk kemerdekaan ini Apresiasi yang luar biasa ini Tidak boleh kita lupakan Bahwa Kemerdekaan itu Tidak lepas daripada Peran Daripada santri Kalau sudah ada santrinya Maka di tasnya ada kiainya Kenapa saya katakan Sebut tidak disebut hari santri Sebut hari kiai Karena memang yang Namanya santri kan terbatas Satu orang Santrinya ribuan Maka santri ini yang Karena santri itu Dalam tradisi pesantren Bahwa Samina Wata Apa pun yang dikatakan oleh kiainya Dalam hal kebaikan Maka disinilah peran-peran santri Begitu kiainya mengatakan Hari ini kita harus begini Hari ini kita harus begini Maka disaat itulah santri Bergerak Tanpa menghitung Rugi Tanpa menghitung Untungnya Karena itu perintah kiai Maka dijalankan Semua perintahnya kiai Nah inilah Menjadi Titik awal Dari sekian Lama Sejarah yang kita ambil Akhirnya Presiden Jokowi Mengambil kesimpulan Bahwa Tanggal 22 Oktober itu Ada tonggak Daripada Hari santri Daripada hari santri itu Artinya apa Bahwa Disini ada yang namanya Hari parawan Angkat 10 November Ada 20 Oktober Berapa hari disini Artinya bahwa Disitu Di hari santri itu Ada yang namanya Bahkan Kemarin kita mendapatkan Pelajaran Rencangan berharga Dari kusikin Tanpa resolusi jihad Tanpa 22 Oktober Kita belum berdekat Andai kata Misalkan bahasa 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 kampungnya Andai kata saat itu Kalau tetap seh Kehaji Asim Masari Berhasil Mas Tidak mengatakan bahwa Kita harus melawan Jasa 94 km Harus melawan Penjajah Harus kita Cancuk tali wondo Untuk melenyapkan penjajah Yang kembali ke Surabaya Saat itu Kalau tidak ada itu Kemudian apakah Tidak bisa menikmati Merdeka hari ini Inilah Saya kemarin Kepada waktu Guusukin Mengatakan begitu Saya merinding Ternyata sejarah itu Tidak pernah diungkap Lalu kemana 32 tahun kemarin Kita KIAI-KIAI Memang tidak pernah Ingin di Ex-Pos Di Ikhlas Bahkan ada Beberapa KIAI yang dikatakan Pak Panjenenggan Dapat pensiun Enggak Saya ikhlas Bersuang untuk Kepentingan negara Artinya apa Di sini Bahwa TIAI-KIAI Tidak pernah Tapi Kaita kita Sebagai generasi Penerusnya Jangan sampai Sejarah ini Terbelenggu Jangan sampai Sejarah hilang Seakan-akan Segala ini Kujuk-kujuk Berdiri Merdekah Tanpa adanya Proses Nah proses Inilah Yang harus Kita ketahui Terutama Pada generasi Generasi Milenial Pada generasi Generasi muda Menerus bangsa ini Wajib mengetahui Sejarah yang sejumlah Bagaimana Indonesia merdeka Dan sampai hari ini Kita menikmati Kemerdekaan Memang benar Tadi kalau Abah bilang Ada merindingnya Itu memang benar Jadi setiap kali Kita membahas Resolusi jihad Hari santri Di sana Apa emosi kita itu Subhanallah Terlibat secara langsung Subhanallah Tambahan dari Satu Ya Memang betul Tadi ketika Resolusi jihad Itu selama ini Jarang digaungkan Yang sering disuarakan Baik itu dalam Buku sejarah Maupun doktrin Kepada Siswa dan lain sebagainya Itu hanya bahwa Negara ini Diperjuangkan oleh Pahlawan 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 Seolah Ya memang betul Kalau mereka itu Punya jasa yang luar biasa Akan tetapi Kita juga harus Ingat Dan jangan lupa Bahwa kontribusi Kiai dan santri Untuk mencapai Kemerdekaan Indonesia Itu juga Tidak bisa dipandang Sebelah mata Seperti itu Selama ini Seolah dicukupkan Dengan teriakan Atau pekik takbirnya Bung Tomo Itu kan Apa ya Mengkredilkan Padahal tidak Seperti itu juga Kita lihat sendiri Surabaya Dengan santri-santrinya Kiai Hazim Ash'ari Dan lain sebagainya Itu sangat luar biasa Dan inilah yang harus Diapresiasi Tidak hanya itu Kita juga harus Mengungkap sejarah ini Sehingga kita Sebagai seorang Santri Itu punya kebanggaan Lebih-lebih Nanti kita punya Apa namanya Motivasi Untuk bisa berkontribusi Sebagaimana senior-senior Santrinya dulu Mungkin seperti itu Kita kembali ke Abah Mas Duki Abah Mas Duki Ini bisa disampaikan Juga kepada Pak Mirsa Tadi terkait Ada resolusi jihad Kemudian juga Nanti akan ada Hari santri Dan juga peran Kau milenial Ini seperti apa Jadi Harusnya Sekarang itu Milenial harus Paham tentang sejarah Tapi kalau Kalau tidak Kita luruskan Mengoleh sekarang Akan seterusnya Milenial itu Akan Tidak mengerti tentang Ikhwal Ikhwal daripada Apa Asbabul Wujudnya Asbabul Nujulnya Asbabul Nujulnya Daripada Kemerdekaan ini Saya sendiri saja Sekarang Tidak paham Setelah beberapa Setelah pemerintah itu Tahu tentang Memberikan Makna hari santri Dikarang-dengar 22 Kita mencari Coba mencari Mencari-mencari Bahkan BCN ini Sudah mengalahkan Mengadakan Orasi kebangsaan Untuk menuruskan Hari Pahala Sudah 4 kali Sudah 4 kali Dua kali ada Di kantor BCN Oh Satu kali Dua terimu jawa Satu kali di UNER Ini ternyata Ini ternyata Kita terheran-heran Kita bingung Loh kenapa Kok harus Di Distrastri Seperti itu Gitu loh Ternyata Banyaklah Alasan-alasan Yang Yang harus Yang harus Kemungkinan Kode baru itu Kemungkinan Gak sampai Jangan sampai Kalau negara ini Ada ulama Yang berperan Yang penting Masyarakat Tapi Mau gak Mau sejarah itu Ada yang bongkar Ada yang terungkap Ada yang nanti Kalau gak anaknya Kalau gak Langsung itu Anaknya Kalau gak anaknya Cucunya Kemungkinan Karena diajak Kemungkinan Hal-hal inilah Yang harus Dikerai oleh Milenial Tapi kita Kita sebagai Orang-orang Yang sudah Duduk di Terus Harus Meluruskan Betul sejarah itu Harus Meluruskan Betul Kita gak minta Apa-apa Pemerintah Memberikan Penghargaan 22 itu Terus Terima kasih Tapi kita Contoh Misalkan Contoh Bendera Yang di Yamato itu Nah Orangnya jelas Ada Dan diakui Itu orang Orang Kormas Islam Namanya Ada Nah itu Zaman itu Yang kormas Itu yang Ada apa Anasor Kan Orang Tapi kenapa Gak diuncul Alasannya Ada yang mengatakan Janganlah Nanti itu Tendensius Gak diuncul Nah Kau sejarah kok Tendensius Gimana Ini yang mencoba Kita uruskan N.O ini adalah Mencoba Menuruskan Kepada pemerintah Bahkan hari ini Kemarin kita Juga mengatakan Bahwa Buku-buku Pendidikannya Itu pun Tidak satu Kalimat pun Menyebut Santri Dan ulama Dalam Memerdekakan Terutama Dalam Peranan Dalam Hari Pahlawan Di kota Tidak ada Satu Katapun Santri Ataupun Inilah yang Akan kita Uruskan Sampir Inci Baik Support ini Harus ya Subhanallah Baik Nah ini Kalau Menurut Mas Santri Sendiri Kalau Peran Melenial Sendiri Dalam Dalam Dakwah Juga Selama Ini Mohon Maaf Kaitannya Dengan Santri Itu Kan Agak Ada Berasa Kemindiran Ketika Harus Bersaing Di Muka Umum Aduh Aku Santri Bukan Siswa Sekolah Nah Seolah-olah Ada Mana Yang Prioritas Mana Yang Second Line Nah Maka Dengan Pengungkapan Fakta Sejarah Ini Bahwa Santri Itu Bukan Second Line Santri Itu Justru Ujung Tombak Bahasanya Seperti Itu Gadah Terdepan Nah Gadah Terdepan Maka Disitu Kita Berharap Bahwa Sanggup Memotivasi Santri Santri Hari Ini Untuk Tetap Berjuang Jangan Sampai Kemudian Kita Memang Merdeka Akan Tetapi Jangan Sampai Kemerdekaan Yang Sudah Kita Rai Itu Menjadikan Kita Terlena Seolah-olah Sudah Tidak Ada Suatu Hal Lagi Yang Diperjuangkan Justru Perjuangan Hari Ini Itu Bisa Dikata Lebih Berat Dari Yang Dulu Karena Apa Karena Memang Beda Seperti Itu Sehingga Apa Maka Dengan Resolusi Jihad Kemudian Kaitannya Dengan Hari Santri Ini Kita Memotivasi Para Santri Yang Pertama Jangan Kalian Minder Menjadi Seorang Santri Jangan Kalian Minder Sekolah Di Madrasah Justru Sejarah Menyatakan Bahwa Santri Dan Madrasah Adalah Ujung Tombak Dalam Kemerdekaan Hari Ini Dan Kamu Harus Menjadi Bagian Utama Dalam Perjuangan Untuk Mempertahankan Kemerdekaan Hingga Kapanpun Seperti Itu Subhanallah Baik Kalau Misalnya Teman-teman Dari Ansor Atau Yang Melenial Itu Siap Bergabung Mengungkap Sejarah Harus Supaya Tidak Ada Sesuatu Yang Disembunyikan Lagi Kata Aba Mas Duki Tadi Aba Mas Duki Ini Kan Momen Spesial Di Bulan Depan Tentunya Banyak Rangkai Bisa Disampaikan Kepada Pemirsa TV Sembilan Juga Ini Berkait Dengan Beberapa Agenda Mungkin Kedepan Seperti Apa Jadi Pengurus Besar Nartu Turlamak Mempercayakan Pijak Kota Surabaya Ini Menjadi Penyelenggara Jadi Nanti Tahun 2023 Ini Aristantri Dibosatkan Di Kota Surabaya Dan Upacaranya Hanya Dijombang Rangkian Kegiatannya Ada Di Kota Surabaya Dan Ada Surabaya Seperti Yang Kita Lakukan Bahwa Ada Lomba Dai-dai Itu Lomba Mubalik Mubalik Itu Yang Dikemas oleh Teman-teman Dari Lembaga Dakwah Datul Ulama Jadi Nanti Akan Mencari Mencari Para Benda Mubalik Mubalik Yang Baru Bagaimana Cari Yang Terbaik Karena Nanti Ini Tidak Selesai Disitu Aja Nanti Semacam Apa Semacam Bank Data Kita Punya Orang Orang Yang Suatu Ketika Apa Butuh Apa Teman-teman Memahkan Kita Usahakan Milenial Ini Memahami Bahwa Apa Yang dikatakan Mas Adi Tadi Bahwa Kita Isi Dengan Bagaimana Memerai Kepordoan Itu Memerai Kepordoan Itu Kita Bersama Untuk Pengunggapan Biar Kita Dino Teman-teman Kita Berikan Da'wah Untuk Ayo Tangan Lembaga Ada Lembaga Da'wah Ini Nanti Itu G-Cop Nya Akan Dibuat Tangan Berapa Bagaimana Mekan Bahkan Yang Paling Menarik Hadian Umroh Subhanallah Bener Betul Ada Dua Umroh Untuk Juala Kata Gari Umroh Adakan Pertama Umroh Junior 15 Itu Satunya Mendapat Umroh Ini 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 Juga Ada Bagaimana Nanti Taksis Daripada Lomba Saya Kira Mas Andri Bagi Lomba KNO Akan Bisa 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 Gimana Mas Antri Ini Ceritanya Untuk Lomba Dai Bicara Apa Konser Dulu Ya Mas Ini Sebenarnya Wajib Ini Di Explor Saya Tahu Ini Apakah Ini Ketiban Sangkur Kalau Istilah Orang Jawa Atau Amanah Yang Atau Anugrah Yang Harus Kita Syukuri Bersama Karena Memang Begini Ini Sebenarnya Kan Kami Di LDNU Itu Punya Program Yaitu Kadrisasi Karena Saya Di bidang Kadrisasi Kita Ingin Membuat Semacam Program Untuk Mengorbitkan Kader-kader Kita Jadi Ngapunten Karena Hari ini Kita Dipertontonkan Fenomena Yang Agak Miris Dimana Banyak Orang Yang Menjadi Ustad Talent Instant Instant Tapi Secara Pengetahuan Dan sebagainya Ini Enggak Di sisi lain Santri-santri Kita Bawa Yang Pinter-pinter Akan Tetapi Karena Memang Mungkin Mereka Kurang Bisa Membranding Dan sebagainya Sungkan Sungkan Kalau Kata Mas Dini Santri Terus Sehingga Kapan Jadi Kiyainya Akhirnya Ini Yang Tidak Terekspos Maka Disitulah Kami Menghendaki Untuk Memorbitkan Kader-kader Baru Melalui Mekanisme Lomba Laku Kebetulan Kemudian Hari Santri Nasional Ini Diamanahkan Oleh PB Surabaya Sehingga Ya sudah Kita Barengkan Saja Seperti Itu Sehingga Nanti Dari Yang Awalnya Itu Surabaya Lokal Kemudian Luaskan Lagi Oke Kebanggetar Susila Luaskan Lagi Sudahlah Nasional Subhanallah Seperti Itu Jadi Awal Mulanya Memang Kita Ingin Untuk Memberikan Edukasi Atau Gimana Ya Umat Atau Masyarakat Itu Kan Berhak Untuk Mendapatkan Edukasi Yang Bener-bener Dari Orang Yang Kompeten Jangan Dari Orang Yang Karbitan Seperti Itu Sehingga Kita Melalui Mekanisme Yang Seperti Inilah Demikian Seperti Itu Oke Baik Ini Kalau Kita Bicara Tentang Konsep Lomba Dai Ini Ada Beberapa Kriterinya Mungkin Mas Andre Seperti Apa Mas Jadi Kita Ada Dua Kategori Yang Pertama Adalah Kategori Junior Kemudian Yang Kategori Senior Ini Dipatasi Oleh Usia Kalau Junior Itu Rentang Antara 15 Sampai 23 Itu Junior Senior 24 Sampai 30 Tahun Ini Memang Banyak Yang Protes Kenapa Harus Dipatasi 30 Tahun Yang 35 Pengen Ikut Sudah Punya Jata Sendiri Sendiri Masa Mau Kita Kader Terus Fokusnya Beda Ya Beda Fokusnya Memang Pengkader Bukan Bukan Hanya Orbit Mana Yang Lebih Seperti Itu Adakah Kriteria Khusus Di Sana Mas Andre Misalnya Harus Punya Kartanu Kemudian Apa Gitu Tidak Ada Karena Kita Yakin Yang Terpenting Adalah Tentang Kompetensi Keilmuan Kemudian Juga Bagaimana Cara Membranding Karena Saya Yakin Nanti Dalam Prosesnya Kita Akan Mendapatkan Bibit Bibit Yang Mungkin Unggul Yang Pertama Dalam Bidang Keilmuan Tapi Dia Bagaimana Cara Membranding Ini Kurang Bisa Mungkin Di Sisi Lain Juga Ada Yang Orang Sudah Pinter Membranding Dirinya Tetapi Secara Keilmuan Maka Belum Harapannya Sebenarnya Kita Nanti Goalnya Itu Tidak Hanya Sebatas Lomba Menang Kemudian Selesai Tidak Biasanya Seperti Itu Ini Akan Berkelajutan Kita Kumpulkan Saling Mengisi Yang Sudah Keilmunya Mantap Kita Ajar Bagaimana Cara Membranding Supaya Nggak Kalah Bersaing Dengan Yang Sudah Ada Sebaliknya Yang Sudah Dia Punya Branding Diri Maka Kita Bantu Bagaimana Supaya Apa Yang Mereka Sampaikan Ke Masyarakat Itu Memang Betul Dan Bisa Dipertanggungjawabkan Secara Sana Dan Sebagainya Jadi Apapun Yang Dibingkirkan Oleh Umat Kita Siapkan Melalui Lomba Ini Kita Siapkan Betul Nanti Setelah Selesai 20 Terbaik Dari Tingkatan Itu Kita Godok Lagi Misalkan Ada Misalkan Ini Memang Tidak Berdiri Disini Berkelanjutan Kenapa Siapa Tahu Nanti Ada Apa Misalkan Dabu MN Butuh Saya Butuh Kutbah Disini Sudah Siap Saya Butuh Selama Hari Ini Siap Dan Itu Jelas Sanat Jelas Ilmunya Dan Tidak Ngawur Betul Itu Yang Jadi Mas Waktunya Yang Muda Yang Berkarya Iya Yang Muda Yang Berkarya Siap Harus Profesional Baik Baik Kalau Bicara Lomba Dai Begitu Ini Tentunya Ada Tema Mas Andre Apakah Disana Ada Spesifikasi Tema Yang Harus Disubuhkan Begitu Jadi Lomba Ini Kan Nanti Ada Dua Tahapan Yang Pertama Adalah Tahapan Seleksi Kemudian Yang Kedua Adalah Tahapan Grand Final Seperti Itu Kita Bagi Menjadi Dua Nah Untuk Seluruhan Tahapan Tema Besar Kita Adalah Melanjutkan Daripada Hari Santri Nasional Maka Temanya Resolusi Jihad Tetap Harus Berjuang Santri Resolusi Jihad Temanya Adalah Untuk Melawan Inspirasi Melawan Hedonisme Kita Radikalisasi Radikalisme Demoralisme Kemudian Melawan Kemiskinan Dan Kebodohan Seperti Itu Harapannya Mereka Itu Nanti Akan Jadi Dari Yang Profesional Dan Mampu Menyuguhkan Konten Atau Apa Tema Tema Yang Menarik Untuk Umat Ada Menerusnya Gus Bah Ini Harapannya Seperti Itu Jadi Begini Kamu Ngomong Tok Maksudnya Butuh Makan Nanti Jadi Nanti Yang Di Yang Dikorbit Teman Teman Nambah Kedawa Ini Saya Lagi Menjawab Tantangan Tentang Melenial Ini Tentang Tentang Problem Kehidupan Ini Dengan Mengisi Tadi Kemerdekaan Itu Jadi Sekali Lagi Ini Menginginkan Bahwa Santri Teman Teman Tidak Usah Raku Tidak Usah Namanya Apa Apa Minder Minder Jujur Kalian Ini Hedak Depan Untuk Menghasil Kemerdekaan Ini Dan Kita Melalui Forum Forum Yang Seperti Ini Kita Berikan Motivasi Kepada Santri Kepada Teman Teman Di Bersantren Kepada Alumin Bersantren Kalian Kalian Inilah Yang 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 Punya Negara Ini Yang Harus Bisa Ngatur Negara Kalian Kalian Ini Bukan Orang Orang Yang Tidak Jelas Sanat Nah Itu Sepakat 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 Coba Hanallah Oke Kembali Mas Andre Mas Andre Untuk Lomba Tadi Disampaikan Ada Seksi Di Sana Kira-kira Ada Batasan Gak Peserta Mas Kan Nasional Ya Ini Gak Bisa Bayangin Bagaimana Nanti Ada Deadline Pendaftarankah Atau Begitu Ya Kalau Deadline Pendaftaran Kita Sudah Buka Mulai Dari Tanggal 25 Agustus Kemarin Nanti Akan Sampai Tanggal 14 September Itu Masa Publikasi Kita Sama Masa Pendaftaran Nah Nanti Ketika Tanggal 15 Karena Kita Langsung Pendaftar Itu Masuk Grup WA Nah Tanggal 15 Nanti Kita Agendakan Untuk Teknikal Meeting Untuk Penyaman Persepsi Betapapun Kita Sudah Di Dalam Form Pendaftaran Itu Ada Juknis Yang Harus Mereka Pelajari Bersama Nah Dari Situ Nanti Di Teknikal Meeting Akan Kita Sampaikan Bahwa Lomba Ini Ada Dua Tahapan Yang Pertama Adalah Online Online Ini Kita Artikan Sebagai Mengumpulkan Video Mengirimkan Video Mengirimkan Video Ke Kita Kalau Bicara Target Nasional Kita Menargetkan Sebanyak Banyaknya Seperti Itu Nah Kemudian Dari Video Video Yang Sudah Terkumpul Katakan Misalkan 300 Mas Izin Video Durasi Berapa 7 Menit Tapi Nanti Kan Biasanya Kita Ada Tambahan Opening Dan Closing Dan Sebagainya Intinya Dalam Video Itu Silahkan Tampilkan Kreativitas Semakin Kreatif Itu Yang Kita Cari Seperti Itu Nah Kemudian Dari Video Yang Dikumpulkan Nanti Akan Kita Seleksi Seperti Itu Baru Nanti Kalau Sudah Lolos Jadi Dari 300 Nanti Berapa Yang Lolos Akan Kita Upload Di Instagram Kita Setelah Itu Kita Kasih Mereka Linknya Silahkan Disebarkan Sebanyak Mungkin Untuk Meraih Comment Dan Like Tahap Pertama Itu Jurinya Ada Dua Yang Pertama Netizen Biar Netizen Itu Kita Arahkan Untuk Hal Yang Positif Jangan Hanya Bisa Yang Dulit Yang kedua Adalah Dari Juri Dari Internal Kita Seperti Itu Untuk Tema Baru Kalau Sudah Nanti Dinyatakan Lolos Sekitar Tanggal 8 Itu Belum Tanggal Berapa Saya Lupa Ini Itu Nanti Pengumuman Akan Diumumkan Siapa Saja Yang Berhak Untuk 20 Besar Itu Yang Akan Dilombakan Secara Offline Di Baru 300 Beserta Yang Daftar Betul Bener Betul Kurang lebih Seperti Itu Dan Harapan Kami Kalau Bisa 500 Baik Baik Nasional Ini Berarti Proses Seleksinya Luar Biasa Dengan Makan Waktu Kemudian Harus Jelit Teliti Begitu Sesekali Menyiksa Kawan Kawan Yang Dipan Itia Karena Nantikan Proses Yang Paling Prediksi Kami Paling Sulit Itu Pada Seleksi Video Video Yang Dikumpulkan Karena Itu Kita Harus Selektif Memang Bener Tidak Hanya Dari Sisi Kreatif Saja Tetapi Juga Kelayakan Untuk Bisa Kemudian Kita Upload Di Instagram Kita Seperti Itu Pertama Adalah Dari Sisi Konten Tentu Konten Itu Akan Menjadi Tema Kita Kesesuaian Konten Dengan Tema Yang Kita Angkat Kemudian Yang Kedua Adalah Dari Sisi Kreatif Video Itu Sendiri Seperti Itu Bila Diedit Artinya Tergantung Mereka Justru Kita Berharap Mereka Bisa Mengedit Dengan Kreatif Sekreatif Mungkin Karena Kita Menginginkan Muncul Dari Yang Profesional Dalam Artian Tidak Hanya Pinter Ilmune Tapi Juga Bisa Meng Create Dakwah Itu Semanis Mungkin Untuk Mudah Dijual Iya Bahasa Gampangnya Begitulah Semoga Kemudian Selain Konten Dan Kreatif Kalau Untuk Sisi Seleksi Tahap Awal Mungkin Seperti Itu Saja Baru Nanti Kita Serahkan Kepada Netizen Dan Juri Internal Untuk Mana Yang Dinyatakan Lolos 20 Besar Tentunya Adalah Baru Disini Ada Sisi Kreatif Kreatif Kemudian Konten Itu Nanti Juga Memajukan Unsur Materi Itu Harus Memiliki Referensi Yang Jelas Seperti Itu Jangan Hanya Ngomong Ngalor Ngedul Indah Didengar Tetapi Referensinya Tidak Ada Ini Masalah Nanti Karena Kita Sebagai Kalau Kata Abayai Alim Ulama Itu Yang Paling Utama Adalah Sanat Seperti Itu Maka Referensi Akan Jadi Pertimbangan Kita Semakin Banyak Referensi Yang Diberikan Maka Semakin Baik Itu Untuk Kemudian Kita 20 Besar Ini Artinya Event Nasional Dari PBNUK Atau Dari Dibocor Sedikit Kita Belum Bisa Sebut Nama Hanya Saja Kemarin Itu Kita Sudah Merumuskan Kriteria Yang Bisa Menjadi Juri Yang Pertama Adalah Dari Akademisi Akademisi Ini Supaya Nanti Bagaimana Cara Penyampaian Dan Sebagainya Kaitannya Dengan Da'wah Itu Masuk Kemudian Yang Kedua Dari Alim Ulama Dari Alim Ulama Itu Satu Kemudian Ada Usulan Juga Dari Ini Apa Namanya Sisi Fashion Karena Bagaimanapun Performa Itu Juga Menjadi Pertimbangan Apalagi Untuk Kaum Urban Dan Mempertimbangkan Atau Melihat Sisi Tampilan Dulu Sebelum Isinya Casing Kita Jawab Pake Kita Bisa Menampilkan Siap Ini Cara Daftarnya Gimana Ini Untuk Cara Daftar Kita Sudah Super Flyer Sebanyak Banyaknya Nanti Disitu Sudah Ada Barcode Dimana Barcode Itu Terisi Juknis Dan Form Pendaftaran Secara Langsung Silahkan Dibaca Dipahami Kalau Sudah Merasa Dirinya Memenuhi Syarat Silahkan Langsung Daftar Dan Nanti Langsung Kita Arahkan Ke Grup WA Dan Di Grup WA Itu Akan Selalu Kita Sharing Terkait Hal-hal Yang Sifatnya Informatif Sambil Menunggu Technical Meeting Seperti Itu Yang Paling Menarik Juga Hadiah Umur Nah Itu Beri Pond Yang Gerilya Siapa Itu Bang Langsung Ya Kayaknya Enggak Jadi Emang Kita rapat Dengan Teman-teman Juga Ya Udilah Masalah Ini pun Kita Belum Ngomong Sama BPNU Karena Saya ingin Kalau Ngomong Dekat Mungkin Banyak Nanti Nah Berarti Kita Salah Satu Pengurus Kami Di BPNU Itu Adalah Dia Punya Travel Juga Itu Alhamdulillah Kini Ada Oke Dua Artinya Kayak lagi Bahwa Usaha-usaha Kami Ini Menjawab Tantangan Zaman Betul Tantangan Zaman Bahwa Kayak lagi Ini Peran 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 Santri Dan Peran Santri Yang Bersanat Yang Ada Ada Jelundrungannya Ada Jelundrungannya Makanya Kayak lagi Ada Proses Proses Yang Akan Dilalui Begitu Dua Puluh Besar Selesai Tidak Pulang Dia Akan Dibina Akan Diapakan Semuanya Kayak lagi Kebutuhan Kebutuhan Masyarakat Kota Surabaya Dalam hal Dakwa Untuk menghadapi Kaum Milenial ini Akan Kita tampung Disini Jadi Tidak ngomong Tok Praktiknya pun Akan Jalan Disini Disini Peran Saya juga Terima kasih Bagi teman-teman LDNO Yang sudah Tidak pernah tidur Karena Malam-malam Jam 1 Jam 2 Saya mantu Itu Masih lapat Jadi Alhamdulillah Jadi Semangat Teman-teman Luar biasa Semangatnya Ini Tidak lepas Daripada Apa ya Bagi Upaya-upaya Kita Bagaimana Kita melihat Perjuangan Kalau kita Mau nangis Mbak Hasim Mbak Waham Mbak Ya Kholir Dalam nomor Dekat negeri ini Apapun Diberikan Mbak Wahab Katanya Punya tanah Begitu luas Habis Untuk berjuangan Mbak Hasim Bulu begitu Ilmunya Luar biasa Siapa yang Mengatakan Mbak Hasim Gak ada orang Yang mengatakan Semuanya Yang mengatakan Wali Ini adalah Menunjukkan Bahwa LDNO itu adalah Memang bukan Organ dari sembarangan Saya katakan Harus Kita khidmat Di sini Saya katakan Apa katanya Mbak Hasim Siapa yang Huru CNU Akan saya katakan Sebagikan Santri saya Dan saya doakan Hidupnya Ini yang akan Kita rakyat Ini yang dikatakan Bagi Untuk itu Terutama Kota Surabaya Dan sekitarnya Ayo kita Daftar bersama Pada Lomba DAI Yang dikatakan oleh BGNU Melalui Lembaga Da'wah Dalam rangka Menyongsong Agri Santri Nasional Tahun 2023 Tanggal 22 Oktober Tahun ini Saya berharap Seperti itu Amin Amin Masya Allah Mudah-mudahan Nanti meriah Barok Amin Amin Diberikan kesehatan Saya yakin Marathon Masya Allah Untuk tempat Nanti Kegiatan ini Ketika sudah muncul 20 Yang terseleksi Untuk itu Kita masih Dalam proses Untuk Dimana Ditempatkan Karena kita Sedang Proses bingung Mau ditempatkan Dimana Yang sesuai Nasional Betul Betul Dan banyak yang minta juga Banyak yang minta Itu yang mencari masalah Orasi kebangsaan ini Kita juga bingung Pada yang minta Subhanallah Betul Ternyata Luar biasa Semangat Luar biasa Baik Ini Gak ada habisnya Kalau bicara ngomot Mudah-mudahan Nanti kita ketemu lagi Di lain Kesempatan Kita diskusi kembali Masjid Baik Siap-siap Dan pemerintah Informasi pendaftaran Lomba DAI Ini kami informasikan Bisa hubungi Nomor 081 99409 2321 Dan juga Di 082 11456 4562 Buruan Ini sudah 300 pendaftar Jadi segera saja Berkompetisi positif Tentunya Bergabung dengan Para DAI Millenial Di program Dalam rangka Peringatan Hari Santi Nasional Tahun 2023 Oleh PCNU Kota Surabaya Terima kasih Abah waktunya Terima kasih Ustaz Tandar Terima kasih banyak Subhanallah Demikian Yang bisa kita Sampaikan Pada kesempatan Kali ini Dan saya Yulah Kamilah Segera pamit Wallahul muwafiq Ila akwab notori Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh